Jika warga yang membludak untuk melakukan rapid test, dicemaskan hanya akan menyebabkan pemborosan pasokan dan tenaga medis. Dokter menganjurkan, jika Anda memiliki riwayat kontak atau bermukim di zona merah dan pernah menerima SMS peringatan serta mempunyai gejala yang mencurigakan, maka Anda merupakan pihak yang wajib menjalankan rapid test. Jika tidak memiliki kriteria di atas, maka diimbau untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang lebih membutuhkan pemeriksaan. Status waspada dapat diturunkan ke level kedua jika jumlah kasus lokal harian berada di bawah angka 10. Tetapi hal tersebut sulit tercapai saat ini.